Pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016 silam hari ini menjalani pemeriksaan dari penyidik Baras Krim Kori di Rutan Kelas 1 Bandung dan Lapas Jelekong, Kabupaten Bandung. Pihak Kuasa Hukum Terpidana mengatakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Baras Krim kali ini adalah terkait dengan dugaan kesaksian palsu yang dilakukan saksi AEP dan DD pada tahun 2016 silam. Pihak Kuasa Hukum mengatakan penyidik ingin bertemu langsung dengan para terpidana dan memastikan terkait akankah laporan dari kliennya itu naik ke tahap penyidikan atau tidak. Sebelumnya pihak Kuasa Hukum Terpidana kasus Vina ini pun mengatakan telah memberikan keterangan di Mabes Kori dan membawa bukti-bukti terkait dengan laporan tersebut. Penyidik Baras Krim Kori sendiri melakukan proses pemeriksaan terhadap enam terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki ini selama dua hari. Selamat siang semuanya, betul bahwa pada siang hari ini ada pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Mabes Kori sehubungan dengan laporan kami ke Mabes Kori di mana yang kita laporkan adalah AEP dan DD. Jadi mungkin hari ini pihak Kori ingin meyakuni dan ketemu langsung dengan para terpidana tentang laporan yang saya dikirim itu apabila itu atau tidak. Sekiranya itu, dan ini masih akan berlanjut. Kita masih belum tahu sampai kapan penyidikan itu dan apakah itu nanti akan ada peningkatan menjadi penyidikan juga kita belum tahu. Untuk melihat bagaimana jalannya pemeriksaan terpidana kasus pembunuhan Vina, kita sudah terhubung dengan AEP Sopandi langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat sore AEP. Bisa diceritakan sebenarnya ini apa saja materi pemeriksaan yang dijalani oleh terpidana kasus Vina hari ini? Ya baik, selamat sore Lilton dan peminta dapat sampaikan terkait agenda pemeriksaan yang dilakukan oleh subit 3 baris 3 Mabes Kori di mana penyidik sendiri jadi tiba di Rutan 1 Bandung ini sekitar pukul 13.20 di mana sebanyak empat penyidik tiba di Rutan 1 Bandung dengan membawa beberapa berkas yang dibawa dengan box kontainer pekiu serta alat printer untuk melakukan pemeriksaan terhadap empat terpidana di mana di Rutan 1 Bandung ini ada empat terpidana yaitu Ripaldi, Eka Sandi, Supriyanko, dan Hadi Putra. Agenda pemeriksaan sendiri dilakukan di Rutan 1 Kota Bandung ini yang didampingi oleh kuasa hukum dari pusat terpidana di mana menurut kuasa hukum pemeriksaan ini seiring adanya laporan yang dilakukan oleh pihak dari terpidana atas dugaan keterangan palsu yang dilakukan oleh AF dan DD sehingga hari ini merupakan lanjutan dari laporan yang dilakukan oleh DPN Peradi yang merupakan kuasa hukum dari terpidana tersebut. Baik, Aib, lalu keterangan apa yang disampaikan oleh para terpidana? Apakah mereka membenarkan pernyataan dari saksi yang sudah bersaksi di pengadilan sebelumnya? Ya baik, memang untuk hasil dari pemeriksaan sendiri kami masih menunggu pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Baresli Maberskori hingga saat ini sudah 2 jam lebih pemeriksaan masih dilakukan oleh penyidik dari Baresli Maberskori tersebut sehingga kami masih menunggu apa saja yang dilakukan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh Baresli Maberskori pada hari ini di Rutan Satu Bandung ini. Baik, pada saat pemeriksaan hari ini kan tim kuasa hukum terpidana juga hadir. Apakah para tim kuasa hukum ini juga membawa bukti yang akan diserahkan ke Bareskori terkait dengan kasus ini? Ya terkait untuk bukti-bukti, kuasa hukum sendiri belum menjelaskan bukti apa saja yang akan diberikan kepada pihak penyidik. Namun kuasa hukum menjelaskan bahwa pada minggu sebelumnya kuasa hukum memberikan keterangan dan saksi-saksi terhadap laporan yang dilakukan oleh kuasa hukum dari DPN Pradi tersebut sehingga hingga saat ini merupakan lanjutan dari laporan dan pemeriksaan saksi-saksi dan keterangan dari pihak kuasa hukum dari terpidana tersebut. Baik Aeb, untuk terpidana kasus VINA dan EK ini ada tujuh orang namun hari ini Bareskori hanya memeriksa lima orang saja. Kapan rencananya dua orang lagi ini akan diperiksa oleh Bareskori? Ya baik, memang untuk pemeriksaan sendiri menurut kuasa hukum diagendakan selama dua hari dimana untuk hari pertama sendiri dilakukan di Rutan Satu Bandung yaitu Kebonwaru dengan empat terpidana yaitu Rupaldi, Eka Sandi, Suprianto, dan Adisa Putra. Sedangkan untuk dua lainnya yang ada di laporan Kabupaten Bandung akan dilakukan pemeriksaan pada esok hari yaitu hari kelasa yaitu dengan terpidana Eko dan Jaya itu sendiri. Baik, terima kasih Aeb Sopandi atas informasinya. Selamat bertugas kembali.